Selamat siang, sahabat sentra di rumah. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Dr. Haslil Adesadil Kami. Saat ini kita akan sedikit mengupas tentang gagal ginjal akut pada anak yang saat ini sedang happening sekali di kalangan masyarakat. Tentunya kita tahu bahwasannya jumlah pasien anak-anak yang terjakit kemudian gagal ginjal akut ini sudah cukup mengkhawatirkan dan terus jumlahnya meningkat. Per bulan Oktober ini sudah 206 pasien anak. Untuk mempersingkat waktu mari kita berbincang langsung saja oleh alinya Dr. Merlin, spesialis anak yang sudah ada bersama kami. Selamat siang, dokter. Selamat siang, dokter. Selamat kabarnya, dokter. Baik, dokter. Dokter, saat ini kita tahu ya sedang marak-maraknya happening sekali. Bahwasannya gagal ginjal akut pada anak ini. Sedang jumlahnya sedang naik-naiknya. Kemudian rasa khawatir kita makin besar jadinya. Gimana ya, dok? Sebenarnya apa sih definisi dari gagal-gangguan gagal ginjal akut ini? Baik, untuk definisinya sebelumnya kami sosialisasikan dulu nama resmi yang saat ini digunakan untuk gagal ginjal akut misterius pada anak. Untuk nama resminya saat ini digunakan yaitu gangguan ginjal akut progresif atipikal. Nah, definisi dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini merupakan kondisi di mana terjadi gangguan ginjal dari fungsi ginjal yang tidak normal yang bersifat akut yaitu tiba-tiba mendadak yang progresif ya artinya cepat. Nah, ini ditandai dengan produksi kencing yang berkurang atau tidak ada sama sekali dengan atau tanpa disertai dengan adanya peningkatan dari biomarker fungsi ginjal seperti ureum kretinin yang meningkat tajam. Nah, yang sifatnya atipikal adalah karena penyebabnya sampai sekarang masih belum diketahui. Oh, gitu dokter. Baik. Sebenarnya penyebabnya sendiri apa ya dokter pada gangguan gagal ginjal pada anak ini? Katanya merasa kamu dokter dan sampai saat ini pun obat-obatan sirup sekarang diberhentikan sementara untuk tidak diberikan pada anak-anak saat ini. Gimana dokter? Baik. Penyebab tunggal atau penyebab utama dari gangguan ginjal ini sampai sekarang masih dalam investigasi. Jadi, seperti namanya yaitu atipikal karena penyebabnya sampai sekarang masih belum diketahui dan masih terus dilakukan investigasi lebih lanjut. Nah, untuk teori-teori yang beredar ini sebenarnya ada banyak sekali. Ada salah satunya teori intoksikasi obat, ada juga teori infeksi lain atau infeksi COVID. Tapi sampai sekarang, bagaimana, mengapa dan hubungannya ini masih terus dilakukan investigasi? Begitu dokter. Kenapa ya dokter? Maksudnya gini, kan kita sudah, kita itu sudah lama banget untuk menggunakan obat sirup ya, obat-obatan sirup. Sudah lama sekali. Kenapa baru case-nya muncul di belakangan ini? Apakah, kenapa enggak dari dulu gitu? Apakah ini ada apa sebenarnya? Maksudnya, apakah ada terkontaminasi? Apa gitu dalam obat-obatan sirup yang saat sini beredar atau bagaimana dokter? Karena memang untuk menjawab kekhawatiran para ibu-ibu dan orang tua di rumah, di mana untuk, apa namanya, ke depannya gitu. Karena kan pasti di rumah kan kalau udah demam, kita langsung kasih penuh obat demam yang memang sudah bersahabat sekali di keringat kita dan di kalangan kita tuh, para setamu lebih terlalu. Gimana dokter? Ya, baik. Sebenarnya dari kasus ini, kita belajar dari negara tetangga kita di India, di mana tiba-tiba ada terjadi lonjakan kasus, yaitu gagal ginjal, disebabkan karena penurun obat panas, yaitu parastamol yang terkontaminasi, yaitu etilen glikol atau di etilen glikol. Nah, kemudian dari situ mulailah kita meningkatkan kewaspadaan kita. Kemudian dari edaran resmi yang beredar saat ini, per 19 Oktober 2022, di mana edaran resmi ini dikatakan bahwa masih diduga terkontaminasi. Dari semua obat sirup, baik itu yang cair, sirup, drop, diduga masih terkontaminasi. Jadi, karena masih diduga, masih bisa dikatakan iya atau tidak, tapi masih membutuhkan investigasi lebih lanjut. Begitu. Jadi, untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua, lebih baik tidak dulu dikonsumsi. Masih ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan selain sedian cair ini, seperti puyir atau supositoria yang melalui pantat atau kapsul. Jadi, untuk lebih aman untuk keamanan bersama juga, lebih baik ini diinvestigasi dulu lebih lanjut. Begitu, berarti kita ikuti aturan pemerintah dulu untuk sementara ya, untuk tidak memberikan obat-obatan sirup maupun suplemen cair yang memang tidak dianjurkan untuk sementara waktu ini sampai hasil investigasinya keluar secara resmi ya. Sebenarnya, gejala-gejalanya sendiri itu pada umumnya seperti apa sih, dokter? Kalau gangguan ginjal akut pada anak ini? Untuk gejala dari gangguan ginjal akut yang misterius ini, biasanya ditandai dengan adanya infeksi terlebih dahulu. Infeksi ini bisa dari infeksi saluran penapasan, pencernaan, atau demam. Nah, biasanya dalam kondisi ini yang membedakan adalah terjadi penurunan dari produksi urin yang tiba-tiba atau mendadak. Nah, ini yang membedakan antara infeksi lainnya gitu. Nah, ini kemudian yang menjadi kewaspadaan kita semua, jika kita temukan anak yang sakit, baik itu demam atau infeksi apapun, monitor kencingnya. Monitor kencing ini bukan cuma dari produksi saja, tapi dari warnanya. Apakah warnanya ini jernih, normalnya jernih gitu. Tapi kalau misalkan warnanya sudah berubah warna gitu ya, atau misalkan jadi warna merah atau warnanya keruh gitu, itu kan tidak normal gitu. Kemudian kalau misalkan anak dehidrasi, otomatis warnanya juga berubah, jadi lebih pekat gitu. Nah, untuk normalnya, frekuensi dari buang air kecil anak ini normalnya 3-4 jam sekali. Atau dalam satu hari ya, 5-6 kali lah dalam satu hari. Jadi, mulai sekarang, tanda awal kewaspadaan ini perlu diperhatikan untuk anak-anak saat ini. Begitu. Sebenarnya ada nggak sih penanganan untuk penderitaan gangguan 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 jala putin? Ya, baik dong. Untuk tata laksana khusus, mungkin kita harus bahas dari bagaimana penyebab yang umumnya dulu deh gitu. Penyebab gangguan gangguan jala itu kita biasanya lagi menjadi tiga. Nah, yang penyebab pertama ini yang paling sering atau penyebab fungsional. Ini yaitu karena demam atau... Biasanya dalam demam sendiri kita boleh... Anak-anak pada saat demam itu terjadi dehidrasi. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu kita demam, ada yang tata laksana yang kita lakukan ini adalah cukup minum air. Yang kedua seperti infeksi. Nah, kalau infeksi, misalkan infeksi di ginjal. Contohnya kita tahu namanya meronis. Ya, berarti kita hasilnya dengan antibiotik salah satunya. Kemudian kalau misalkan penyebabnya sumbatan, misalkan dari kelainan dari ginjalnya itu sendiri. Atau misalkan dari... Kita harus atasi sumbatan itu. Nah, untuk gangguan ginjal, misalkan sudah kita lakukan tersebut dengan monitoring dari produs kencing juga. Tapi kok kita menemukan monitoring dari kencing ataupun dari warna kencing. Nah, ini yang perlu menjadi alarm sign dari setiap orang tua. Nah, ini kita harus rujuk, bawa ke rumah sakit atau ke dokter terdekat. Nah, memang dalam kondisi dokter akan memberikan terapi untuk mengeluarkan cairan. Misalkan yang kita lakukan teretik. Misalkan yang kita lakukan kuat terapi. Nah, ini termasuk kita khusus, jadi berdua kekuasa. Begitu. Baik, dari yang tadi diperjelaskan untuk penanganannya. Saat ini, ada enggak tips untuk para keluarga di rumah yang memang mungkin untuk menjawab sempat kekhawatiran mereka. Tips untuk pencegahan, gangguan, gagal ginjal. Ini pada anak-anak seperti yang peduli. Baik, untuk tips pencegahan, kita tahu bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati. Jadi, pencegahan yang dapat kita lakukan saat ini, percuma PHBS, yaitu, ini sudah menerapkan dari COVID-19 ya, dan ini seperti memakai mati, mencuci tangan, tidak berkerumun. Kemudian, yang kedua adalah healthy lifestyle. Di mana healthy lifestyle ini, kita dapat meningkatkan imunitas dengan cara tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup ini mungkin karena juga jadi main salah satunya jadi malam, gitu. Nah, kan kita tahu bahwa hormon pertumbuhan pada anak itu aktifnya itu jam 11 malam sampai jam 2 malam. Tapi, dengan kondisi anaknya sudah lelap, tidur dalam, gitu. Jadi, ya, usahakan jam 8, jam 9, anaknya sudah masuk kamar, sudah siap-siap mau tidur, gitu. Supaya dapat hormon pertumbuhan yang adekuat ini. Kemudian, yang kedua dari nutrisi. Nutrisi ini penting dari makronutrien, mikronutrien juga harus terpenuhi. Dan yang terakhir, yaitu menghindari cemilan-cemilan, baik itu olahan atau yang manis-manis, gitu. Karena cemilan manis ini merupakan predisposisi resiko terjadinya obesitas. Dan cemilan yang manis itu juga salah satunya dapat meningkatkan peradengan-peradengan. Nah, ini yang akan menyebabkan penurunan imunitas pada anak. Nah, setelah itu, kalau dilihat dari edaran-edaran resmi yang berbualan dengan gangguan ginjal saat ini, ya, saat ini kita harus mengikuti, ya. Contohnya, seperti tidak membeli obat-obatan yang berbentuk sediaan cair, tanpa resep dokter, gitu. Kemudian, tetap dilihat monitoring dari tanda-tanda dini dari seorang anak, yaitu dari produksi kencing dan warna kencingnya. Begitu, dokter. Baik, dokter. Untuk itu, mungkin sudah cukup. Ya, mungkin penjelasannya sedikit sudah cukup ya untuk menjawab semua kekhawatiran sahabat sentra di rumah. Oke, baik, dokter. Mungkin itu ya yang tadi kita perbincangkan tentang gangguan ginjal kepada anak-anak ini. Mungkin bisa menjawab kegelisahan para ibu-ibu di rumah dan sahabat sentra sekalian di rumah. Mungkin sedikit saya bisa simpulkan ya, dokter ya. Mungkin deteksi gini bisa kita lakukan dengan cara melihat ada tanda infeksi. Dari dagang ginjal akut ini, seperti demam, biasa diawari dengan demam. Batu, pil, diare, kemudian barulah timbulan anuri atau tidak keluarnya air kencing atau sedikit produksi urinnya. Kemudian daru warna juga sudah terlihat tampak lebih keruh dan lebih gelap. Kemudian untuk sementara kita dianjurkan tidak memberikan obat-obatan cair, baik obat-obatan penuh demam, kemudian suplemen. Dan untuk sementara waktu ini ya tunggu sampai eksturat enara resmi kembali untuk memperbolehkan kita menggunakan obat-obatan cair dan suplemen. Agar investigasi ini cepat selesai ya, dokter ya. Kemudian terakhir adalah tingkatan PHBS dan mengurangi aktivitas balita dan anak-anak kita di luar rumah untuk berkerumun, baik di keuangan tertutup maupun keuangan tertutupan. Mungkin tambahannya bahwa informasi yang kita berikan saat ini hanya untuk saat ini saja. Mungkin besok atau minggu depan ya informasi bisa fluktuatif dan berubah. Jadi tetap update untuk informasinya, memilah informasi yang baik, yang resmi, dan tetap waspada. Untuk saat ini memang tidak dianjurkan ya, sekali lagi kami ketahankan untuk tidak dianjurkan dulu untuk menggunakan obat-obatan cair, baik itu penuh demam maupun suplemen, untuk memperlancar semua dan mengurangi mungkin ya dok ya, mengurangi, apa namanya, dugaan-dugaan dari obat-obatan tersebut. Untuk itu mungkin kita mohon pamit. Terima kasih sahabat Sandra, lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih.